Terutama dari sisi Dinas Kesehatan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Subang di minggu-minggu terakhir. Informasi yang kita terima sampai minggu terakhir di tanggal 4 itu memang ada penurunan. Tetapi berikutnya, pada tanggal 6 kita beroleh informasi bahwa tanggal 5 itu ada kenaikan kembali. Nah, dari pembicaraan dan hasil rekomendasi-rekomendasi para Stingholder, pada umumnya walaupun ada 1-2 pihak yang memang mencoba untuk memberikan informasi dan penolakan terhadap penyelenggaraan pembelajaran tetap muka di Kabupaten Subang. Terutama dari IDI misalnya, nyata-nyata IDI merekomendasikan untuk tidak dulu, begitu di Tunda dulu. Kemudian KPI juga tidak menolak tetapi merekomendasikan agar yang diuji cobakan kelas-kelas atas. Tapi secara umum, waktu itu yang merekomendasikan bahwa apabila Kabupaten Subang menyelenggarakan pembelajaran tetap muka itu disetujui. Ya, dikehendaki oleh rapat koordinasi waktu itu. Namun demikian, Pak Wakil sebagai pimpinan rapat juga belum mengambil simpulan terakhir, karena simpulan itu bersifat rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pak Bupati. Pak Bupati saat itu sedang ada kegiatan lain yang bersamaan, pada jam yang sama beliau sedang ada kegiatan di tempat lain. Oleh karena, sambil menunggu waktu pertemuan dengan Pak Bupati, maka kita juga menganalisis situasi. Dan tanpa kita duga bahwa hari kemarin, tadi malam bahkan, kita akan berolah informasi dari pusat bahwa ada PSBB Jawa-Bali. Ada PSBB Jawa-Bali. Walaupun di catatan terakhir bahwa Kabupaten Subang tidak termasuk di dalamnya. Di Jawa Barat hanya sekitar Bekasi, Kota Bekasi, kemudian Depok dan Kota Depok. Lalu Cimahi, Bandung Barat, ya Bupaten Bandung, dan Kota Bandung. Sementara Subang itu termasuk daerah yang tidak tercatat di PSBB. Namun demikian untuk Preskom keadaan itu, tentu kita harus juga bijaksana. Oleh karena sampai hari ini, keputusan untuk tetap buka masih belum dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tentu akan menunggu perkembangan detik-detik terakhir. Namun saya melihat, dan saya sudah mencoba untuk meramuni di Dinas Pendidikan, bahwa kalaupun tetap akan dilaksanakan tetap buka, itu tidak lantas dilaksanakan pada tanggal 11. Karena kita harus yakin dulu, pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ini, dipastikan sesuai dengan catatan-catatan rekomendasi oleh para pihak, bahwa sekolah itu harus memenuhi perkembangan kesehatan. Nah, menjelang itu, sambil menunggu kondisi terakhir, maka skenario kita di Dinas Pendidikan, yang akan disampaikan kepada Pak Bupati, rekomendasi kita bahwa penundaan pembelajaran tetap buka akan tetap kita sampaikan kepada Pak Bupati, sesuai dengan rekomendasi pusat PSBB bahwa 11 sampai tanggal 25. Jadi, sejak tanggal 11 sampai 25 itu sudah mulai masuk pada semester genap, namun akan kita gunakan untuk rechecking kelapanan, verifikasi pak tua, apakah betul-betul sekolah itu sudah siap atau tidak. Nah, hanya kepada sekolah yang siaplah, yang tentu saja rekomendasi tetap buka itu akan diberikan. Pak Gadis, ada berapa skenario yang nanti akan diseluruhkan kepada Pak Bupati berkaitan dengan proses pencana proses pembelajaran di Kabupaten Syubang ini? Ya, setadinya kalau situasi semakin meredak, tidak ada perpengalaman yang mengkhawatirkan di Kabupaten Syubang, serius, sejak tanggal 11 itu sudah tertanggungkan kita, walaupun diujud sobat kepada kelas-kelas tertentu dan sekolah-sekolah tertentu, secara farsial. Tetapi melihat perkembangan ini, nampaknya juga kekhawatiran masyarakat harus kita rasuah dengan baik. Sebab banyak masyarakat juga yang menyadari bahwa kondisi ini juga khawatir berkembang ke Syubang. Mengapa berkembang ke Syubang? Karena pembelajaran atau siswa di Syubang ini mayoritas memang orang Syubang. Tetapi pengajarnya tidak seluruhnya orang Syubang. Ada saja pengajarnya yang dari Kerawang, dari Purwakarta, kemudian dari Bandung, begitu yang katakanlah menurut catatan PSBB, Bandung itu harus ada pembatasan sosial. Nah, sementara banyak sekali guru-guru yang bertugas di Syubang ini berasal dari zona-zona itu. Oleh karena tentu skenario pertama itu kita tanggalkan. Nah, kemudian yang kemungkinan kita sodorkan itu skenario kedua. Jadi, sementara penangguhan sampai betul-betul kita beroleh informasi yang faktual terkait dengan hasil kerifikasi lapangan. Nah, kalau diyakinkan bahwa kita juga tidak termasuk dalam catatan kebupaten yang zona merah misalnya, kemudian sekolah kita juga sudah siap, dan kita juga sudah punya SOP yang memadai. SOP itu harus terus kita terapkan, karena kalau tidak kita akan kebingungan ketika menghadapi persoalan. Nah, itu sudah sarankan oleh semua pihak. Kami memang sedang mengunjukkan itu sekarang. SOP sedang disusun, skenario sedang disusun sebelum nanti ke Pak Bupati. Namun demikian kepada masyarakat, mohon kiranya bersabar untuk tidak terlebih dahulu mengambil keputusan, mengambil sikap dan lain-lain. Kemudian termasuk kepada sekolah juga, dan para stifuh hadar, jangan dulu mengambil inisiatif apapun sebelum betul-betul edaran Bupati, keputusan Bupati ini dikeluarkan. Sudah fit, karena itu yang akan menjadi penguatan kita. Dan kami juga tidak akan mengambil sikap apapun sebelum nanti Pak Bupati menyetujui. Karena saya yakin Pak Bupati ketika menanatangan itu, sudah beroleh informasi yang valid, yang akurat dari berbagai pihak. Saya kira itu Pak Eko. Pak Gadis. Kalau jumlah sekolah? Dari dasar, kalau jumlah sekolah kita, yang negeri itu, di SD itu 844. tambah swasta sekitar 900-an. Kemudian SMP ada 77 negeri, tambah swasta menjadi 156. Kemudian, SMA ada sekitar 50 sekolah SMA, dan SMA ada sekitar 110 SMK di Kabupaten. Sebab semuanya itu diserahkan operasionalnya dalam masa COVID ini, personal penjelenggaraan pendidikan itu kepada daerah. Berdasarkan SMA bersama tadi. Nah, kalau berdasarkan daftar periksa awal, kita jauh-jauh hari sudah menyebar daftar periksa yang diisahkan oleh Kementerian Ibut, bahwa untuk menjelenggarakan tata buka, kita diberi instrumen, instrumen, apa namanya, daftar periksa, yang harus diisi oleh masing-masing satuan pendidikan, termasuk disebarkan kepada orang tua, karena izin orang tua menjadi salah satu unsur yang menentukan juga. Nah, kalau melihat catatan itu, secara umum, baik SD maupun SMP itu hampir 92 persen sebenarnya, sekolah itu siap, berdasarkan data presennya, belum terifikasi orang tua. Kemudian, dari sisi rekomendasi orang tua, orang tua 97 persen itu mengizinkan, untuk tetap buka. Yang 3 persen, tentu kita harus buat skenario lain. Artinya, orang tua yang tidak mengizinkan tidak berarti diambilkan, tetapi harus ditetap beroleh pelayanan terbaik di pendidikan. Artinya, melalui teknis non-tetap buka, apakah nulis maupun daring. Nah, itu tentu saja harus disiapkan skenario-nya, baik oleh satuan pendidikan, termasuk oleh SDM, dan orang tua. orang tua juga harus sudah siap, kalau ketika tidak mengizinkan, anaknya berarti harus mengikuti pembelajaran-pembelajaran non-tetap buka, dari ngomong-ngomong-ngomonging, melalui grup WA, atau melalui online. Dan banyak sebetulnya saluran-saluran yang gratis sekarang. Saluran-saluran pembelajaran, TV dan lainnya sudah menyentarkan itu, terlalu sebagi. Jadi, tidak terlalu bermasalah. namun, itu saja tidak cukup. Jadi, daftar periksa saja yang kami terima berdasarkan catatan tidak cukup. Jadi, kami memang ingin memastikan, akan bergantung sesama secara terpadu dengan para pihak, Satgas Kecamatan termasuk desa, akan mengecek langsung berapana. Bahkan, alalunya sejak tanggal 5 pula, teman-teman kita di TNI, ini berdasarkan inisiatif dari Satgas, jadi, sesuatu sempat, anggota TNI, Babinse, itu menyebar di kecamatan-kecamatan, untuk melihat langsung kondisi sekolah. Memastikan, bahwa sekolah itu betul-betul siap atau tidak. Walaupun, belum menggunakan checklist. Walaupun mereka berkunjung saja. Nah, ke depan, sebelum diperlaksanaan, kita akan ramu itu, membuat sebuah tim, tim terpadu artinya, bahwa tim kesehatannya ada, kemudian dari teleponinya ada, dari pihak sekolahnya ada, akan berkunjung, termasuk pemerintahan tempat, berkunjung ke masing-masing sekolah. Untuk memastikan, itu yang disebut dengan verifikasi faktual, memastikan bahwa sekolah ini oke, sekolah ini dong, jangan dulu, dari sisi sanitasi, kemudian ke tersediaan termogang, ke tersediaan masker, ke tersediaan serang lain, termasuk, kemungkinan penerapan distansi, itu kan harus terus diterapkan, jangan-jangan begini, siswanya, ada 20, tapi bangkunya cuma 10, ya kan, tentu saja, itu harus juga menjadi perhatian, sebab, kondisi bangku, harus dilakukan persiswa, satu bangku, itu untuk menunjukkan, sosial distansinya terjadi di sana, ada, walaupun manajemen, 50 persen, tapi kalau kondisi, infrastrukturnya juga tidak berhubung, ya, semuanya tidak bisa terjadi, ya, nah itu saya kira, langkah-langkah yang, yang, sedang, dan akan kita lakukan, ketika, kita akan melaksanakan, pembelajaran pertahunan, kita tidak ingin mengambil resiko, sekecil apapun lah, diupayakan tidak ada resiko, terhadap, generasi muda kita, karena yang paling pertama, harus kita, yakini, bahwa, putra-putri kita, sehat, putra-putri kita, selamat, dari terpapaknya hobi ini, oke, sekiranya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,